Halo guys, ketemu lagi bersama gue Yusuf Arifin Jusef Di channel gue Yusuf Arifin Bisnis Yang channel ini khusus ngobrol tentang bisnis dan juga duit Oke, hari gue bakal bicara tentang saham ultrajaya Gue gak tau, banyak gak sih yang share tentang saham ultrajaya? Gue penasaran dulu ya Ada gak yang sharing saham ultrajaya? Oke, 4 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu Oh, ada yang ngomong nih juga ya Saham anti krisis Oke, tidak terlalu banyak yang ngomong saham ultrajaya Mungkin banyak ngomong yang saham Apa? Saham PBRI atau saham-saham yang lainnya ya Oke Sekarang kita mau ke Ini ya, ini gue pake aplikasi namanya Stockbit Kalau kalian tertarik buat download Silahkan, namanya Stockbit Oke, disini kita bisa lihat Harganya lagi minus ya Lagi minus, 1635 harganya Oke, kita pengen lihat dulu dari laporan fundamental dia Laporan keuangan dia Kita lihat penjualan dia Dari 2018, kuartal pertama Kedua, ketiga Itu naik terus Sangat-sangat bagus Oke, dari fundamental Kedua, kita lihat net income-nya Oke Lihat di mkernya Lihat gak? Naik terus Ya, dari Sekilas aja naik Kita juga lihat Pertahunnya Ya, itu 2020 perkiraan juga bakal naik ya guys Oke, jadi secara Laporan laba rugi Tidak ada masalah Oke, kedua Kita lihat Kesini sebentar Yang jadi pertimbangan adalah Sekarang harganya Yaitu Price to book value-nya itu 3,16 Agak tinggi Ya, dibanding Yang lainnya Coba kita lihat juga Disini Beberapa Yang kita butuh Perhatikan mungkin Ya Yaitu Quick ratio dia 3,24 Karan ratio 4,32 Kita lanjut Oke Dia punya ROE 19,5 Cukup tinggi Ya, dan yang Gue suka Itu Net profit marginnya 27% Ini jarang banget Ya, di business Kalau kalian lihat Misalkan di saham-saham IPO ya Di Indonesia Itu jarang banget Yang net profit marginnya Besar Seperti ultrajaya ini Yang Sedikit disayangkan Gue juga baru lihat nih Kalau anda Cuma mengandalkan Dividend doang Dia bagi Dividendnya cuma 0,7% Belit banget nih ultrajaya Oke Oke Nah sekarang kita mau lihat Laporan rajaya dulu Kita lihat ini Kas ya Atas setara kas Di quarter pertama Tahun 2020 Itu ada 1,89 triliun Dan hutang jangka pendeknya Cuma 14 miliar Hutang jangka panjangnya Tidak ada Ya Luar biasa Pegang cashnya Benar banget ya Oke Terus Ini kita bisa lihat nih ya Penjualannya Quarter Year on year Naik 13% Habis itu Net income nya Ya net profit nya 45,3% Perbandingannya Naik Dibanding quarter tahun lalu 2019 Oke Nah kita lihat sekarang Yang satu hal yang Gue kurang suka Yaitu Ya tentu Harga sahamnya ya Kalau kemarin Kita lihat Ini di saat 23 Maret Terendah nih ya 1 1.200 Sekarang dari 1.200 Udah naik Ke 1.6 1.5 Ya harganya udah Agak tinggi Kalau kita lihat 5 tahun terakhir Terus naik nih Terrrr Ya naik terus Nah kapan belinya Kalian pertimbangkan sendiri Kalau menurut gue sih Boleh tunggu dulu Harganya Pasti agak murah sedikit Ya karena laporan keuangannya Fundamentalnya semua oke Cuman ya itu aja Harganya agak mahal Nah kita mau lihat Ya hari ini Terendah 1.600 Tertinggi 1.700 Oke Nah kita mau lihat Taporan Labar ruginya Ya Ini Lagi tinggi banget Quarter pertama 27% Ya Tahun lalu Quarter keempat ini Itu di angka 13,2% Cukup tinggi sebenarnya Dan quarter ketiga Tahun 2019 19% ya Net profit marginnya Jadi overall Semua menurut gue Perusahaan yang sangat sehat Oke Dan dia punya Debt Equity ratio juga Makin lama Makin terendah It's quite good Oke Kita mau lihat PBV Terakhir pun Ya Memang dia harganya Agak mahal Harga saham dia Memang agak mahal Oke So Gue mau cerita sedikit Tentang Pemilik sahamnya Pemilik kandang utajaya Yaitu Pak Sabana Prawira Wijaya Ya Ini memang Orang yang luar biasa Sekarang Asetnya kurang lebih Sekitar 915 Juta US dollar Udah umur 80 Senior kita Dan Kalau kita lihat Ke saham kembali Ya Kita bisa lihat Di profilnya Ya Memang dia Tidak masuk Di LQ45 Atau Masuk di Pompas 100 Ya Cuman kita bisa lihat Disini Ya Dia punya Kemilikan sahamnya itu Yaitu Di 32,12% Nah Orang kaya Pasti pengen lebih kaya Ya Kalau sahamnya naik Otomatis Dia punya Total kekayaan Pasti juga bakal naik Ya guys So Menurut gue Overall Utra jaya Semua oke Dari Komposisi Komposisi Manajemennya Gue udah lihat juga oke Tinggal harganya Kalian lihat aja Kapan timingnya beli Dan pas lagi Murah-murahnya nih ya Pak Sabana Yang kita hormati Memang dia Buy back Dia punya saham Banyak banget Ya Nah jadi Ya Kalau kita Kalau dia jual Sekarang Udah pasti Udah untung banyak Cuman ya Kita tahu Dia bukan Seorang trader ya Memang seorang Bisismen yang Sejati Jadi Kalau kemarin dia belinya Pas lagi ya 23 Maret Tandu Yang seginilah Tiba-tiba naik Dari 1200 Ke 1600 Guys Oke Oke Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Buat kalian yang lagi Cari-cari saham Secara fundamentalnya Bagus Jangan lupa Tekan subscribe Kalau video ini Bermanfaat Dan juga Comment Apabila kalian Pengen tanya-tanya Tentang saham Thank you guys Sampai ketemu Di video berikutnya